Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya di channel kami Oke jadi untuk video kali ini ini kita mau memperbaiki mobil P2 set T120 SS ya jadi keluhan mobil kita ini nah pada saat di rating kiri dan kanan itu tidak hidup ya lampu ratingnya Oke jadi untuk lampu hazardnya dia hidup ya Coba kita hidupin dulu lampu hazardnya ini ya Nah pada saat di hidupkan lampu hazard ini dia aktif ya semuanya lampu hazardnya kiri dan kanan tetapi pada saat kita hidupkan lampu ratingnya ini tidak mau hidup ya ratingnya Oke jadi untuk menghidupkan lampu rating berlangsung pertama kita on-kan dulu ya kunci kontaknya eh ini posisi kunci kontak sudah on Coba kita matikan lampu hazardnya kita matikan dulu nah terus kita hidupkan lampu ratingnya ya ini lampu rating kanan kita ketipkan Oke disini tidak hidup ya lampu ratingnya Oke coba kita tes lampu rating sebelah kirinya ya Oke disini juga Oke disini juga posisi lampu rating sebelah kiri juga tidak hidup ya Oke ini pertama-tama nah sebelum kita lakukan pemeriksaan yang lain hal yang paling utama kita lakukan pemeriksaan itu pada daerah fiusnya ya Oke kita mau cek dulu untuk daerah fius dari mobil T120 SS ini ya Nah pada bagian lampu rating ya Oke kita langsung aja lakukan pengecekan oke jadi alat yang kita gunakan tes pen DC seperti ini ya Nah jadi untuk melakukan pengetesan fius kita biasanya menggunakan tes pen DC seperti ini Oke jadi langkah pengetesannya seperti ini ya Nah pertama-tama kita kita lakukan pengetesan arus pada fiusnya ini ya jadi ini bisa kita letakkan pada bagian ground dan ini pada bagian beban atau pada bagian plusnya ya atau 12 polnya Oke kita lanjut ya Oke disini kita letakkan pada bagian ground yang capitnya Nah ini kita lakukan pengetesan dulu ya jadi kita lakukan pada pengetesan bagian bawah sebelah kiri ini ya Nah disini untuk tulisannya Hazard dan wiper ya Nah kita lakukan pengetesan sebelahnya ya Oke jadi untuk bagian lampu Hazard nya ini berfungsi dengan baik ya untuk yang selanjutnya nah oke untuk yang selanjutnya itu kita cek juga di bagian sebelah kanannya ini ya bagian bawah sebelah kanannya ini nah ini bertuliskan radio dan turun ya Nah disini inilah yang untuk bagian rating ya rating kiri dan kanan Oke coba kita cek ya nah disini kita kontak dulu ya kita kontak on kita kontak on oke ini sudah on ya oke itu sudah oke posisinya sudah on terus kita lakukan pengecekan pada bagian yang bertuliskan turun dan radio ini ya nah disini hidup coba sebelahnya oke disini mati ya berarti posisi disini pun tidak ada arus ya tidak ada arusnya Oke coba kita hidupkan dari ratingnya dulu ya oke kita cek dulu untuk Hazard nya nah disini Hazard hidup ya tetapi pada bagian lampu rating ini kita cek ratingnya nah ini mati ya nah ini pada bagian lampu rating mati oke coba kita lakukan pergantian pada bagian fius bawah bagian sebelah kanan ya oke ini kita cabut nah ini kita perhatikan ya nah disini terlihat ya putus dia bagian fius nya oke kita ganti dulu ya nah kita pasang dulu fius nah disini ya ini nah hidup ya kalau ini ground dan ini lampunya nah berkedip ya disini plus nya juga hidup ya coba kita kita cek pada bagian ratingnya ya nah disini ratingnya hidup ya rating kanan hidup kalau kita cek bagian rating kiri coba kita cek juga pada bagian luar ya oke bagian sebelah kiri hidup oke coba kita cek juga bagian sebelah kanannya ya oke pada bagian rating sebelah kanan juga hidup ya oke oke disini lampu rating sebelah kanan ini hidup ya dan sebelah kiri juga ini hidup juga ya oke coba kita matikan dulu ratingnya oke nah disini disini yang terjadi kerusakan tadi ya nah apabila lampu hajar dan lampu rating itu mati keduanya tidak bisa hidup disini yang mengalami kerusakan ya tetapi apabila hanya lampu rating yang mati tetapi lampu hajarnya hidup nah di bagian sini piusnya mengalami putus ya nah apabila kunci kontak diposisikan di on walaupun rating tidak diaktifkan disini posisi harus masuk setrum ya nah ini masuk setrum berarti setrum yang dari pius menuju ke pengedip atau pleasernya ini nah ini tidak mengalami kerusakan ya apabila kunci kontak kita posisikan pada posisi off coba kita off kan dulu ya kunci kontaknya nah ini posisi kunci kontak off ya coba kita cek arus yang menuju ke pengedip ya nah ini tidak ada arus ya tetapi apabila bius yang di bagian sebelah kanan bawah ini tidak mengalami putus atau kerusakan pada saat kita kunci kontak on arus yang berada pada arus yang masuk ke pleiser atau pengedipnya ini ada ya pasti ada ya oke coba kita kontak on ya nah disini kita kontak on disini pius kita cek ada arusnya ini ada arusnya dan yang masuk ke pengedip juga harus ada arusnya oke disini kita sudah dapat daripada kerusakan lampu hajat hidup tetapi lampu rating mati ya atau tidak hidup ya kiri kanannya nah itu penyebabnya atau lampu sen mati yang kiri atau kanan ini tidak bisa hidup nah ini yang akibat dari tidak hidupnya lampu rating kiri dan kanan tetapi hajatnya hidup oke itu aja video singkat dari saya semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh